Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adikku bertemu kembali dalam roja ceria yang baru Dalam program kita Tafakur dan Tadabur Hari ini Kak Abu Lukman sedang berada di sebuah tempat yang indah di pagi hari Ketika matahari baru mulai muncul Memberikan cahayanya Dan kita siap untuk beraktifitas Apalagi udaranya segar Sehingga membuat kita semakin semangat Kalau adik-adik di pagi hari biasanya sudah siap-siap untuk ke sekolah Sudah bangun, sudah mandi, sudah sarapan Artinya Umi sudah membuatkan masakan Abi juga bisa jadi Ayahnya adik-adik sudah pergi ke kantor bukan ke sekolah Nah Kak Abu Lukman ingin mengajak adik-adik Mentah Fakuri dan mentah Daburi Al-Khalik Allah yang Maha Pencipta Dan juga Maha Pengatur Alam semesta Menjadikan siang dan malam Bagi kita umat manusia Kita tahu kalau di siang hari seperti ini Matahari sudah naik Dari mulai pagi tambah siang nanti sore Cahayanya Sudah memberikan Tenang bagi alam semesta Di bumi ini Artinya apa? Kita beraktifitas Kita melakukan kegiatan Tapi ketika malam datang Kemudian menjadi gelap Kita pun lelah Dan manusia pun beristirahat Ternyata adik-adik Kalau kita mentah Fakuri dan mentah Daburi Malam dan siang Malam dan siang ini Adalah Pengaturan Allah Dan tanda-tanda ayat-ayat Allah Allah berfirman dalam Al-Quran Wa min ayatihi laylu wa naha Di antara ayat-ayat Allah Tanda-tanda kekuasaan Allah Adalah Malam dan siang Nah untuk apa Allah menciptakan malam dan siang? Mengatur malam dan siang Malam datang Kemudian diganti dengan siang Ketika sudah siang Diganti lagi dengan malam Terus seperti itu Untuk apa Allah mengatur malam dan siang? Ternyata Allah memberikan kepada kita Keterangan Untuk apa Allah menjadikan malam dan siang? Di dalam surah Naba Allah berfirman Wa ja'alna layla libasa Wa ja'alna naharo ma'asha Allah jadikan malam Itu sebagai selimut Yang menyelimuti manusia Wa ja'alna naharo ma'asha Allah jadikan siang Untuk mencari penghidupan Untuk beraktifitas Ternyata adik-adik Allah ciptakan malam dan siang Adalah bagian dari ayat-ayat Allah Pengaturan Allah Bagi kita umat manusia Maka Allah ternyata menciptakan seimbang Malam dan siang Allah ciptakan Waktu untuk kita bekerja Waktu kita ke sekolah Waktu kita melakukan kegiatan Mencari mata pencarian Di siang hari Dan Allah ciptakan malam Untuk tempat kita Beristirahat Agar besok Siangnya kembali Kita bisa beraktifitas kembali Artinya Allah benar-benar mengatur Dengan pengaturan Yang begitu luar biasa Karena Allah adalah Al-Khalik Maha Pencipta Pengatur dan pemelihara Alam semesta Maka kalau kita mau Mentah fakuri Mentah daburi Malam dan siang Kita semakin yakin Dengan kekuasaan Allah Bahwa semuanya ini Ada yang mengatur Dan tidak mungkin Diatur oleh makhluk Tidak mungkin Diatur oleh manusia Tidak mungkin Diatur oleh Matahari Oleh bulan Tapi ada Zat yang maha Pengatur Sehingga semuanya Menjadi seimbang Nah Adik-adik Kalau kita mau Mentah fakuri Dan mentah daburi Malam dan siang Bagaimana Allah Mengatur malam dan siang Mengatur malam Untuk istirahat Mengatur siang Untuk kita beraktifitas Mencari mata pencarian Bekerja Ke sekolah Misalnya Kita akan semakin Yakin Dengan Allah Al-Khalik Sang pencipta Yang sepatutnya Kita sembah Saja Satu-satunya Tiga menyembah Yang lain Karena kita Menyembah Al-Khalik Pencipta Berarti kita Benar-benar Menyembah Yang maha puasa Yang maha Mengatur segala urusan Dan biasa pantasnya Kita menyembah Yang lain Karena kita Sudah punya Pengatur Pemelihara Pencipta Beda dengan yang lain Yang lain Diciptakan Yang lain Diatur Yang lain Dipelihara Tidak pantas Untuk disembah Nah Semoga Adik-adik Bisa mentafakuri Dan mentadaburi Pengaturan Allah Malam Dan siang Kita jalani Sehari-hari Tapi kalau kita Tidak Tafakuri Tidak Tadaburi Kita tidak Bisa mengambil Ibroh Hikmah Dari pengaturan Allah Malam Dan siang Tapi kalau kita Tafakuri Dan tadaburi Kita semakin Yakin Dengan Allah Dan kita Beribadah Dengan benar Kepada Allah Itu saja Adik-adik Tafakur Dan tadabur Kita Di pagi hari ini Semoga Allah Pertemukan kita Kembali Di kesempatan Yang akan datang Dalam program Acara kita Tafakur Dan tadabur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Raja Ceria Yang Baru Wah Seru juga Ternyata ya Seru juga